Baik dari pemberitaan media-media yang ada, terlebih lagi pada hari ini teman-teman sekalian datanglah sini untuk menampilkan secara langsung. Di sini saya sampaikan, saya sampaikan, sejak awal kita menerima informasi melalui media-media yang sudah kami terima, kami sudah melakukan upaya-upaya. Ya memang sementara ini kita melakukan upaya dalam proses penyelidikan atau berubah ke pengumpulan bahan-bahan keterangan, yang mana itu untuk merumuskan kejadian tersebut, masuk ke dalam bidang-bidang apa. Ya karena sini perlu kami sampaikan, sebenarnya hal yang tadi disampaikan, kasus masalah kemiri ini, ini berubah ke bagian kecil dari yang terjadi di Kabupaten Pankara ini. Saya pikir teman-teman sekalian juga sudah paham itu. Ya namun dalam rangka untuk membuktikan adanya suatu tidak pidana, tentu kita harus melalui beberapa proses yang kita laksanakan. Baik dari pemeriksaan, pengumpulan keterangan para saksi, pengumpulan bukti, dan lain sebagainya, sehingga bahan keterangan yang sudah terkumpul tadi bisa kami olah untuk menjadikan suatu berkas, kalau memang itu ada tidak pidana ini. Nah disinilah perlu ya waktu, ya seperti yang tadi sama-teman sampaikan, kami tidak tidur, kami tidak tutup mata, apalagi main mata dengan semua kejadian ini. Kami juga sudah koordinasikan dengan biaya kejaksaan, ya kami juga sudah koordinasikan dengan biaya kejaksaan, sehingga nantinya apabila memang dari rangkaian peristiwa ini ada pidana, tentu kami akan lanjutkan sampai dengan proses selanjutnya. Ya namun terlepas dari itu, ya inilah tolong berikan kami waktu, berikan kami ruang untuk melakukan pengumpulan bahan-bahan keterangan. Ya kemarin beberapa sudah kita coba, ya kita coba hubungkan untuk dan bisa memberikan keterangan. Namun sampai dengan saat ini, beberapa pihak yang kami undang walaupun hanya melalui lewat terpon, masih menunggu. Masih menunggu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, mereka bisa datang, kami juga mungkin tidak bisa menunggu lama, mungkin kalau memang diperlukan kami mengeluarkan surat undangan, kualifikasi, atau surat panggilan kami akan coba. Tapi sejauh ini nama yang kita berubahkan, kita coba hubungi dengan persangkutan untuk bisa memberikan keterangan, tapi sampai dengan hari ini belum ada jawaban. Nah jadi sekali lagi kami tegaskan, kami tidak tutup mata, kami tidak main mata pun dengan pihak manapun terhadap perkara-perkara yang terjadi di Kabupaten Banggara ini. Ya kita sama-sama, kita sama-sama mengawal, kita sama-sama mengawasi semua kegiatan yang ada di Kabupaten Banggara ini. Ya kalau kita lihat, kasus yang terjadi yang sekarang ini teman-teman sampaikan hanya sebagian kecil. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan yang diperlukan yang lebih besar. Dan itu pun tetap masih dalam perkawasan kami. Ya namun kita tidak bisa serta mentah, tidak bisa langsung tanpa adanya bukti-bukti, ataupun dokumen, ataupun saksi yang menguatkan bahwa itu merupakan bidang. Jadi sekali lagi, ya tolong beri kami waktu, beri kami ruang untuk bisa mengklarifikasi semua kejadian terkait dengan permasalahan ini, sehingga bisa kami simpulkan adanya pidana di sana, sehingga bisa kami lakukan proses pemberkasat untuk kita sampaikan ke jaksa, sampaikan ke pengadilan. Jadi itu mungkin dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, ya inilah kita memerlukan banyak keterangan saksi-saksi. Kemudian juga kita mengumpulkan nanti bukti-bukti lainnya. Sehingga nanti dari kompulasi daripada pengumpulan saksi dan bukti tersebut akan menjadi suatu alat bukti. Apakah ini nanti bisa masuk karena korupsi atau tindak pidana lain? Nah tentu ini kita membutuhkan beberapa keterangan-keterangan tersebut. Nah sampai sejauh ini kita belum bisa mengkira-kira ini apakah korupsi atau kebukan, semua nanti tergantung daripada keterangan para saksi dan bukti-bukti yang kita dapatkan. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan, pihak kejaksaan juga mungkin sudah melakukan audit juga atau pull bucket juga, nanti tinggal kita kolaborasikan. Biar tidak tumpang tindih, biar tidak dua-duanya melaksanakan, nanti kita tinggal pilih salah satu. Apakah dari kita atau kejaksaan mungkin yang buktinya sudah lengkap untuk bisa, mana yang bisa dibajukan. Tadi itu ada resahkan untuk mengaktifkan Saber Pungli. Bagaimana Pak? Untuk masalah Saber Pungli ini kan memang kita ada sebagai salah satu tim dari Saber Pungli tersebut. Kan tentunya untuk sekretariatannya itu berada di Pemda. Nanti kita akan komunikasikan kembali sehingga paling tidak kegiatan daripada tim Saber Pungli ini bisa meminimalisir tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang cenderung mengarah ke pidana, apalagi yang dalam hal masalah penanganan korupsi. Kalau kita bilang lemahnya dari para penegak hukum, saya pikir juga belum pas. Karena semua kejadian, makanya tadi seperti saya sampaikan, kita ini pasti banyak proyek-proyek besar yang sedang kita awasi. Hal yang seperti ini merupakan bagian kecil. Jangan sampai nanti kita fokus ke yang kecil ini, yang besar kita lewat. Jadi ini semua kita tetap dalam pengawasan kita. Kita semua melakukan pull bucket, penyelidikan. Kalau memang nanti memang ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam hal mungkin dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, dalam hal masalah pengadaan proyek, pengerjaan, dan lain sebagainya, pasti akan kami tindak lanjutin. Tapi ini semua butuh proses tadi. Proses pengumpulan, saksi, bukti, sehingga benar-benar barang ini lengkap untuk bisa kita majukan sampai ke proses selanjutnya. Kapan panggil ini saksi pihak-pihak terkait? Kalau pihak-pihak terkait, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah coba lakukan secara personal, namun punya persangkutan masih belum bisa datang. Yang mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini kita bisa panggil resmi, sehingga bisa kita mintain keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Satu-dua hari ke depan, Pak? Ya, dalam minggu ini. Siapa-siapa yang dipanggil nanti, Pak? Tergantung, nanti kita lihat. Kita lihat siapa-siapa yang dinilai bertanggung jawab terhadap penjadian ini. Tadi kan mungkin teman-teman sudah tahu siapa-siapa, nanti kita akan pilih-pilih lagi. Ya, tentu yang kita cari adalah yang benar-benar menguntungkan untuk bisa membuat terang perkara ini, apakah bisa dinaikkan ke proses selanjutnya atau tidak. Apakah perbaikan? Ya, kita membutuhkan waktu dalam artian disini menghandirkan para saksi, kemudian juga mengumpulkan barang bukti. Semakin cepat para saksi ini datang dalam memberikan keterangan, klarifikasi kepada kita, tentu akan semakin cepat. Proses ini berkelanjutan. Itu pun nanti didukung dengan barang-barang bukti yang lainnya. Mungkin dokumen-dokumen apa, mungkin nanti yang bisa kita minta atau bisa diperlihatkan, sehingga menguatkan daripada keterangan-keterangan para saksi-saksi ini. Baik, Pak Kapolres, tadi dijelaskan bahwa... Kalau yang pernah kita tangani, mungkin untuk tahun ini, itu sudah ada tiga kasus korupsi yang kita tangani. Dan sementara ada yang sudah kita limpahkan ke kejaksaan, sudah tahap dua, ada yang masih menunggu audit, ada yang masih juga kita lakukan pendalaman-pendalaman. Apakah itu juga menyeret istri bukti? Sementara dari, ini kan kita lihat perkisnya, perkis, jadi tidak semua pasti ke sana, kita lihat perkisnya. Kalau memang nanti ada indikasi mengarah ke sana, tentu kita akan tidak lanjutin. Tapi sejauh ini belum ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.